Terima kasih Anda masih bersama Kalimantan Barat hari ini. Saudara, warga perbatasan yang berdomisili di Kabupaten Bengkayang ini mengikuti pelatihan sablon yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang. Dan dengan pelatihan sablon tersebut, warga perbatasan siap membuka bidang usaha persablonan. Tahun 2019 ini, pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Tenaga Kerja merekrut dan melatih warga untuk berlatih sablon selama tiga hari. Dengan pelatihan tersebut, diharapkan warga perbatasan bisa membuka usaha sablon dan dapat bersaing dengan pengusaha sablon lainnya yang ada di Indonesia. Kepala Dinas Kooperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang, Heru Pijiono mengatakan, pelatihan sablon untuk warga perbatasan sebagai wujud menjawab semakin terbukanya wilayah perbatasan di Indonesia. Salah satu peserta pelatihan sablon latih mengatakan, pelatihan sablon yang diikuti bermanfaat untuk peningkatan pendapatan ekonomi. Kami harapkan ini mampu menjadi penunjang untuk mengatakan ekonomi kreatif dan sebagai home industry juga. Perlu diketahui, Kabupaten Bengkayang adalah kabupaten yang akan diapit pembangunan besar seperti pembangunan pintu batas secara resmi dan menyambut dibangunnya bandara udara di kota Singkawang.